Presiden Jokowi Dodo mengundang ketiga bakal calon presiden atau capres makan siang bersama di Istana Merdeka, Gambir, Jakarta, Pusan pada Senin 30 Oktober 2023. Dalam kesempatan tersebut hadir Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dalam tayangan Kompas TV, Presiden Jokowi terlihat menyambut ketiga bakal calon pres tersebut. Ketiganya kemudian duduk di ruang makan yang disiapkan khusus untuk santap makan siang. Di atas meja makan berbentuk bundar terdapat sejumlah hidangan khas Nusantara. Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto mengenakan batik. Posisi duduk Presiden Jokowi Dodo berada di tengah antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ganjar di sebelah kanan, sedangkan Prabowo di sebelah kiri. Anies Baswedan duduk persis berhadapan langsung atau berhadapan-hadapan dengan Presiden Jokowi Dodo. Usai menikmati jamuan makan siang, ketiganya kemudian hadir dalam jumpa pers di halaman Istana Negara. Prabowo Subianto mendapat kesepatan pertama menjelaskan pertemuan dengan Jokowi. Tidak banyak yang disampaikan Prabowo. Pria yang diusul sebagai Capres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu hanya menyampaikan pertemuan para Capres berlangsung dengan baik. Berbeda dengan Prabowo, Anies Baswedan menyampaikan terima kasih karena telah diundang makan siang bersama para Capres. Dirinya mengungkapkan ada beragam topik yang dibicarakan dengan Jokowi, namun bukan merupakan topik yang berat. Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan harapan rakyat ketika bertemu dengan Jokowi. Rakyat ketanya menitipkan pesan agar Jokowi dapat menghadirkan kontestasi demokrasi yang adil dan damai. Jadi kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto, lontong, cumi-cumi, sayur, lumayan. Jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau tidak diundang, kita jarang bisa kumpul ya. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus, dan kita juga berharap suasana baik. Pak ada obrolan apa saja, Pak? Apa? Ada obrolan apa saja, mungkin ada arahan dari Pak Presiden? Ya, tidak bicara-bicara secara umum saja. Mas Anies? Kami sampaikan terima kasih atas undangan untuk jamuan makan siang dengan Pak Presiden. Saya terima undangannya pekan lalu, untuk diundang hari Minggu. Tapi kami sampaikan hari Minggu kemarin, ada komitmen dengan masyarakat di Jember, sehingga tidak bisa. Lalu terima kasih berkenan dibuatnya hari Senin, sehingga kita bisa ikut sama-sama hadir. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau, bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu. Dan tadi beliau sampaikan bahwa beliau memang mengumpulkan pejabat, gubernur, bupati, bahkan akan mengumpulkan PNI, polisi, dan semua aparat-aparat untuk netral. Dan kami melihat itu adalah pesan penting yang bisa membuat pilpres kita besok berjalan dengan aman, damai, karena seluruh unsur penyelenggara menunjukkan sikap yang netral, yang profesional. Jadi itu salah satu yang kami sampaikan kepada beliau, dan beliau merespon positif, baik, sehingga diskusi kita juga tadi lancar. Ya, itu saja. Terima kasih. Tadi ada yang nanya tadi, kenapa kok pakai batik semua? Ya, kebetulan gitu saja. Tidak janjian ya Pak? Tidak janjian. Ya, artinya kita orang Indonesia yang cinta produk Indonesia. Ya, itu saja. Jadi teman-teman terima kasih ya. Tadi kita setelah bertiga, bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini, damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi, ganti makan. Makan nasi, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi, biasanya bawa porang. Sayang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu. Dan makanannya enak. Itu kira-kira ya, cukup ya. Kenapa? Ya pentinglah demokrasi kalau tidak ada netralitas, menjadi sangat parsial, pasti menjadi berat sebelah. Mejanya kecil ya. Ya, Gus Imin sedang berada di Malang, di luar Jakarta. Kalau nggak salah, besok akan ada undangan, Cawapres akan bertemu dengan Wapres. Yang nggak tahu, nanti biar diatur. Kemarin saya coba komentar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kira. Terima kasih.